Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami akan mempresentasikan 3 jenis simplicia hewani Selamat menyaksikan Simplicia yang pertama Adep Suilus Nama lain lemak babi lard Nama hewan asal Sus Skrova L Keluarga Sweet Penggunaan bahan dasar salep dan emplastrum Pemerian lemak lunak, lekat, warna putih, bau lemah Tetapi tidak tengik Jika dilebur, masa berubah menjadi cairan jernih Yang bila dibiarkan tidak ada air yang terpisah Bagian yang digunakan Lemak dari rongga perut Penyimpanan dalam wadah tertutup baik Keterangan tambahan setiaan Emplastrum, lumbi oksid Simplicia yang kedua Meldepuratum Nama sinonim Madumurni Nama hewan asal Apis Melifera L Keluarga Apidae Zat berhasiat Gula infert Sakarosa Dextrin Abu Air Zat atsiri Aromatik Asam semut sedikit Penggunaan Sebagai sumber hidrat arang yang mudah dicerna Reduktor dalam sediaan-sediaan verum Penggunaan untuk kecantikan Untuk masker wajah Mengatasi bibir pecah-pecah Dan membuat warna bibir menjadi merah alami Mengatasi rambut terotok Pemerian cairan kental serupa sirup Bening warna kuning muda sampai coklat kuningan Rasa manis yang khas dan bau khas juga Jika dipanaskan di atas pemanas Air bau menjadi lebih kuat Tetapi tidak berubah Bagian yang diambil yaitu madu Cara memperolehnya yaitu Madu yang diperoleh dari sarang Dimurnikan dengan pemanas di bawah suhu 80 derajat Didiamkan Kotoran yang mengapung diambil Kemudian madu diencerkan dengan air secukupnya Sehingga bobot permilih memenuhi persyaratan Adep selanai Nama lain lemak buhu domba Ahidrowus selanain Wolfab Keluarga Bufidaya Z hasiat utama atau istri Ester-ester lemak yang mengandung kolesterol Paksi kolesterol Gemala westrol Lanosterol Dihidronelosterol Dan agudnosterol Asam-asam lemak Yaitu Asam palmitat Asam miristrat Asam lano palmitat Asam miristinat Asam lano palmitat Asam lano serat Asam serotat Dan asam karbohan Karnanbat Alkohol-alkohol yaitu Setilalkohol dan karnobiekohol Penggunaan Bahan dasar salep Sabun, pasta, pil, dan sepuk Pemerian masa seperti lemak Keliat Lekat Warna kuning pucat Agak tembus Cahaya Dan bau lemak khas Cara memperoleh Minyak atsiri Diperoleh dengan penyulingan Uap buah yang masak Lagian yang digunakan Lemak yang dimurnikan Dari bulu domba Penyimpanan Dalam wadah tertutup baik Keterangan tambahan Pembuatan bulu domba Mengandung 10-50% Lemak yang merupakan Selaput luar bulu tersebut Air sabun bekas Mencuci bulu Mengandung lemak tersebut Lemak bulu domba Diporoleh dengan menambahkan Asam sulfat pada air Cucian bulu domba Magma berlemak Yang terpisah Kemudian diambil Dan diperas Panas-panas Untuk memisahkan Kotoran-kotoran Lemak yang diporoleh Dimurnikan lagi Jika masih berisi Asam lemak bebas Lemak bulu domba Dapat pula diporoleh Langsung dengan cara Disari dengan pelarut Organik sediaan Klorampenicoli Ungentum Itamol Ungentum